Kisah Nabi Muhammad SAW mengenal Khadijah Sang Ratu Mekah Khadijah binti Huaylit adalah sosok wanita yang dapat dijadikan panutan karena kepribadiannya yang mengagumkan. Selain fisiknya yang rupawan, kelihaian beliau dalam bernegosiasi membuatnya menjadi saudagar wanita sukses di Mekah pada masa itu. Bahkan julukan Ratu Mekah tersemat pada dirinya. Khadijah lahir dari pasangan suami istri Huaylit bin Asad dan Fatimah binti Zaidah pada tahun 68 sebelum Hijriah. Khadijah berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraysh yang terpandang. Khadijah kecil tumbuh menjadi gadis cantik yang anggun, cerdas dan tidak menyembah berhala. Pada tahun 575 Masehi, ibunya meninggal dunia. Kemudian disusul ayahnya 10 tahun kemudian. Sepeninggal kedua orang tuanya, Khadijah dan saudara-saudaranya mendapat bagian harta warisan masing-masing. Sebaiknya kugunakan harta ini sebagai modal usaha saja. Urusan perniagaan sepertinya cocok denganku. Khadijah menikah pertama kalinya dengan Abu Khala Anabashi bin Zuroro. Namun tidak lama usia pernikahan mereka, sang suami meninggal dunia. Kala itu usia Khadijah masih 20 tahun. Dengan menyandang status janda, Khadijah mengasuh anaknya seorang diri. Abu Khala meninggalkan harta warisan yang banyak dan dua orang anak. Khadijah tidak ingin lama-lama larut dalam kesedihan. Beliau sadar bahwa harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, sembari memberikan mereka kasih sayang yang cukup. Diamanahkan harta warisan dari almarhum suaminya, Khadijah memperluas koneksi dagang. Selang beberapa tahun kemudian, seorang laki-laki bernama Atik bin Aiz al-Makhzumi datang melamar Khadijah. Dari pernikahan kedua ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Namun takdir Allah SWT memisahkan keduanya. Atik, suami Khadijah meninggal dunia. Tanggung jawab Khadijah dalam membesarkan anak bertambah. Meskipun demikian, beliau tidak meratapi keadaan dan terus melangkah ke depan. Wahai anak-anakku, demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, aku ibumu akan terus berusaha merawat kalian dengan baik, tanpa kurang materi dan kasih sayang. Ketahuilah nak, ibu sangat mencintai kalian semua. Kami juga sangat mencintai engkau, wahai ibu. Terima kasih ibu. Khadijah tahu betul bahwa tidak mudah mengurus bisnis dan anak-anak yang masih kecil sendirian. Setiap malam beliau selalu berdoa agar dipertemukan sosok laki-laki yang pantas menjadi pendampingnya. Bisnis Khadijah berjalan lancar dan terbilang sukses. Hubungan Khadijah dengan para bawahannya juga sangat ramah. Mereka yang bekerja padanya telah dianggap seperti keluarga kedua. Wahai Sayyidah Khadijah, terima kasih banyak. Berkat engkau, saya dapat memberikan kehidupan yang cukup untuk keluarga. Apalagi saya sering mendapat bonus tambahan yang tidak sedikit jumlahnya. Sudah sepantasnya aku melakukannya, Tuhan. Pekerjaanmu bagus dan selalu jujur padaku. Sampaikan salamku untuk anak dan istrimu di rumah. Tentu saja, mereka pasti senang berdengarnya. Sebuah kafila dagang yang berangka dari Mekah setara dengan seribu sampai 2.500 ekor unta dan diringi seratus sampai tiga ratus orang. Maka dari itu dibutuhkan agen dagang atau pemimpin yang amanah, punya tekad dan keberanian yang kuat dalam memimpin perjalanan. Khadijah tidak perlu pergi keluar untuk pekerjaannya. Cukup memantau dari rumah saja. Tugas Khadijah adalah mengatur strategi dagang. Seperti waktu keberangkatan, tempat tujuan, serta barang apa saja yang kira-kira laku dijual. Berkahnya, tidak ada perhitungan yang meleset. Kemampuan Khadijah dalam berdagang semakin meningkat dan hartanya semakin banyak. Pelataran dekat bangunan Kaabah dan juga pasar terbesar di Madinah adalah miliknya. Oleh karena itu, penduduk Mekah menjulukinya sebagai Ratu Quraysh atau Ratu Mekah. Jika ada kafila dagang yang berangka dari Mekah, dapat dipastikan bahwa separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah. Dengan semua keberuntungan dan harta yang didapatkannya, lantas tidak membuat Khadijah merasa sombong. Beliau seringkali membantu para janda, orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Wahai Khadijah, engkau sungguh berhati mulia. Semoga gelap Tuhan mempertemukanmu dengan laki-laki yang sama baiknya sepertimu. Wahai Nenek, terima kasih atas doanya. Insya Allah Bahkan Khadijah membiayai pernikahan, serta memberikan mas kawin kepada gadis-gadis yang tidak mampu untuk menikah. Khadijah memiliki kerabah dari pihak ayahnya yang bernama Warokoh bin Naufal. Beliau adalah seorang Nasrani yang taat, tidak pernah menyentuh minuman keras atau berjudi. Keseharianya dipenuhi dengan berbuat baik dan menolong orang yang membutuhkan. Khadijah satu pemikiran dengan Warokoh dalam membenci penyembahan berhala. Bersama dengan beberapa orang dari keluarganya, Khadijah menjadi pengikut setia dari ajaran Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Aku tak habis pikir dengan perbuatan masyarakat Arab, mereka masih saja menyembah patung-patung yang tidak berguna itu dan melakukan perbuatan jahiliah lainnya. Benar, wahai saudaraku. Apalagi jika mendengar tentang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Bersama Warokoh, Khadijah menemui para ayah sang bayi dan menasehati jika perbuatannya itu salah. Jika alasannya karena tidak mampu, maka akan dengan senang hati Khadijah akan membesarkan bayi itu. Tak sedikit dari mereka yang menyesal dan mengambil kembali bayinya. Kepribadian Khadijah sungguh lembut, santun dan membuat orang segan kepadanya. Padahal masyarakat Arab jahiliah terkenal dalam mengagungkan laki-laki dan merendahkan kaum perempuan. Tapi mereka dengan senang hati memanggilnya dengan sebutan Khadijah At-Tohiroh atau Khadijah yang suci. Banyak laki-laki dari berbagai kalangan datang melamar Khadijah. Namun tidak ada satu pun ajakan dari para lelaki itu diterima oleh Khadijah. Termasuk kelamaran dari Abu Hakam alias Abu Jahal. Dan hal tersebut membuatnya murka dan kesal. Di tengah-tengah masa penantian, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki datang ke rumah Khadijah. Laki-laki itu datang bersama pamanya. Awal pertemuan mereka untuk membicarakan kontrak pekerjaan sebagai agen dagang Khadijah. Laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah. Khadijah tidak menyangka bahwa Muhammad adalah jodoh yang dinantikannya selama ini. Setelah beberapa bulan berdagang, kafilah yang dipimpin Muhammad akhirnya kembali ke Mekah. Pada saat itu Khadijah merasa sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Jantungnya merasa berdebar-debar dan perasaannya berbunga-bunga. Padahal hanya mendengar kedatangan rombongan kafilah. Mengapa perasaanku senang sekali ya? Sungguh aneh. Muhammad tiba lebih dulu di Mekah dan langsung menuju Ka'bah. Di sana beliau melakukan tawaf sebanyak tujuh kali putaran. Setelah itu barulah, Muhammad bergabung bersama rombongannya menuju rumah Khadijah. Mendengar suara kedatangan para kafilah, segera saja Khadijah menyembunyikan perasaannya. Dari atas balkon ruangannya, tampak seorang pemuda yang bersinar di antara mereka. Pemuda itu adalah Muhammad. Selamat datang kembali ke Mekah. Bagaimana perjalanan bisnis kita, wahai Muhammad? Apakah ada hal yang menyulitkan Anda? Silahkan melaporkannya kepada aku. Alhamdulillah, Sayyidah. Semua barang yang kita bawa habis terjual. Keuntungannya telah tertulis dalam laporan ini. Tidak ada kendala berarti selama negosiasi. Semua berjalan lancar sesuai rencana dan semua orang bekerjasama dengan baik. Syukurlah, aku sangat senang mendengarnya. Setelah Muhammad berpamitan pulang, Maisarroh langsung menahan Khadijah. Ia tidak sabar untuk menceritakan tentang Muhammad. Wahai Sayyidah Khadijah, kita sungguh diuntungkan dengan adanya Muhammad dalam perjalanan dagang kemarin. Iya, aku tidak pernah meragukan kemampuan dagang pemuda itu. Bukan itu maksudku, Sayyidah. Lalu apa? Apa yang ingin engkau beritahukan kepada aku, Wahai Maisarroh? Jadi, selama perjalanan kemarin, aku sangat terkesan dengan sosok agen baru kita ini. Sungguh, baru kali ini aku melihat pemuda yang begitu sempurna pemikirannya. Keputusan dan perkiraannya tidak ada yang meleset. Dia juga sangat sopan dengan semua orang. Jujur dalam berkata-kata dan tidak menyakiti orang lain. Seakan-akan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Sepertinya, semua pujian telah aku keluarkan ya. Khadijah hanya tersenyum mendengar cerita Maisarroh. Diam-diam beliau mulai menaruh simpati kepada Muhammad. Pada saat itulah, datanglah Warokoh bin Naufal. Beliau juga ikut mendengarkan cerita Maisarroh tentang Muhammad. Ya, aku pernah mendengar tentang pemuda itu. Ngomong-ngomong, tidak biasanya engkau melaporkan hal-hal semacam ini, wahai Maisarroh. Entahlah, mungkin aku terlalu senang dalam perjalanan kemarin. Atau mungkin juga karena ada Muhammad, dia seakan-akan membawa keberkahan dalam khafilah. Warokoh dan Khadijah saling berpandangan dan tersenyum melihat Maisarroh yang bersemangat saat berbicara tentang Muhammad. Hari berganti dengan Maisarroh yang selalu memuji Muhammad di depan Khadijah. Hal itu membuat Khadijah terus teringat akan pemuda bergelar Al-Amin. Aduh, mengapa sosok Muhammad selalu hadir dalam ingatan ku akhir-akhir ini? Pasti ini gara-gara cerita Maisarroh. Demikianlah akhir kisah Khadijah sang Ratu Mekah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, hendaknya kita meneladani kepribadian Khadijah yang memiliki kepribadian yang mengagumkan, baik fisik maupun rohani. Dan kedua, kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba. Hal itu terjadi karena usaha yang maksimal. Dan yang paling penting adalah memasrahkan ikhtiar kita hanya kepada Allah SWT. Kisah Nabi Muhammad SAW Pernikahan Muhammad dengan Khadijah Sejak dua bulan pasca kepulangan kafilah dagang Khadijah yang dipimpin oleh Muhammad dari Syam, kekaguman Khadijah kepada Muhammad semakin bertambah. Demi menjaga kehormatannya, Khadijah meminta kepada Nafisah binti Munyah untuk menanyakan perihal lamarannya kepada Muhammad. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga, akhirnya Muhammad dan Khadijah melangsungkan pernikahan. Khadijah memiliki seorang sahabat bangsawan bernama Nafisah binti Munyah. Keduanya akrab seperti layaknya kakak adik. Pada suatu kesempatan luang, Khadijah bertamu ke rumah Nafisah setelah sekian lama tak bersuah. Ia pun mengetuk pintu rumah sahabatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Oh Khadijah, mari masuk ke dalam. Terima kasih, maaf aku baru bisa mengunjungimu sekarang. Tidak perlu merasa bersalah begitu. Aku tahu engkau sibuk mengurus bisnis. Engkau baik-baik saja bukan? Bagaimana kabar anak-anakmu? Alhamdulillah, aku baik. Anak-anak juga dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarmu wahai Nafisah? Aku baik tentu saja. Alhamdulillah. Hmm, wajahmu tampak ceria. Apakah ada hal baik yang belum aku ketahui, wahai Khadijah? Ya, seperti yang kau lihat Nafisah. Aku ini memang tidak bisa menyembunyikan rahasia darimu. Nafisah mencoba merayu Khadijah. Beberapa waktu lalu, Nafisah mendengar kabar bahwa sahabatnya itu telah menolak beberapa lamaran dari beberapa pembesar Mekah. Hmm, sebentar. Biarkan aku menebak apa yang membuatmu mengunjungiku di tengah kesibukanmu berbisnis. Hmm, jangan bilang ini tentang calon pendampingmu. Iya, lagi-lagi tepakanmu benar, Nafisah. Tapi, apakah engkau tahu apa alasanku menolak para pelamar itu? Karena harta yang kau miliki? Iya, itu salah satunya. Aku tidak ingin mereka menikahiku hanya karena harta yang aku miliki, kedudukan, atau fisik yang tampak indah di mata manusia. Sudah lama aku memantaskan diri untuk mendapatkan seorang pendamping yang berakhlak mulia dan dapat membimbingku ke arah yang lebih baik. Bagiku, harta, kedudukan itu tidak penting. Nafisah tahu benar bahwa hanya ada satu laki-laki di Mekah yang memiliki kriteria calon suami Khadijah. Lelaki itu adalah Muhammad yang terkenal dengan gelar Al-Amin. Hmm, aku tahu siapa laki-laki yang kau maksud. Baiklah, demi sahabatku tersayang, aku akan berbicara kepadanya. Hah, memangnya siapa? Aku belum menyebutkan namanya. Dia Muhammad, pemuda bergelar Al-Amin. Apakah aku salah? Iya, engkau tidak pernah salah dalam hal menebak. Terima kasih banyak, wahai Nafisah, sahabatku. Khadijah tidak heran dengan kecerdasan yang dimiliki Nafisah. Selain cerdik, Nafisah juga dapat dipercaya. Hal itulah yang mendasari Khadijah meminta bantuan kepadanya. Selepas Khadijah berpamitan, Nafisah merasa sangat bahagia. Ia tak sabar untuk melancarkan aksinya. Hanya satu harapannya, agar sahabatnya dapat berjodoh dengan Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah urusan Khadijah dan Muhammad apabila mereka benar-benar berjodoh. Kesokan harinya, Nafisah pergi ke sekitaran Kaabah untuk menemui Muhammad. Ia menunggu sampai Muhammad selesai beribadah. Assalamualaikum. Apakah aku bisa berbicara sebentar denganmu, wahai Muhammad? Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Terima kasih atas waktumu, wahai Muhammad. Muhammad, sebelumnya perkenalkan, nama ku Nafisah. Langsung saja ya, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu terkait pernikahan. Pernikahan? Muhammad tidak menyangka bahwa perempuan yang baru ditemunya ini ingin membicarakan soal pernikahan. Hmm, apakah engkau tidak keberatan? Aku hanya ingin tahu pendapatmu soal ini. Apa yang ingin engkau ketahui, wahai Nafisah? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Maksudku, engkau pasti ingin menikah seperti para pemuda lain. Tapi kenapa tidak engkau segerakan? Aku belum mampu untuk menikah, wahai Nafisah. Kehidupanku miskin. Jika biaya keperluan pernikahan sudah ditanggung dan pasanganmu adalah seorang wanita cantik, kaya, mulia, yang sepertinya cocok denganmu, maukah engkau menikahinya, wahai Muhammad? Siapa wanita yang engkau maksud itu? Khadijah binti Khwailid, sahabatku. Sayyidah Khadijah? Mana mungkin beliau mau menikah denganku? Itu bukan kemungkinan, namun sebuah permintaan. Apakah ini semacam lamaran? Benar sekali. Aku beri waktu engkau untuk berdiskusi dengan pamanmu. Sampai jumpa. Muhammad belum beranjak dari posisi duduknya sejak Nafisah pergi. Beliau masih terkejut dengan lamaran Khadijah yang tiba-tiba. Sebaiknya, aku pulang dan membicarakan hal ini dengan paman. Langsung saja, Muhammad menceritakan tentang lamaran Khadijah kepada Abu Talib. Aku sangat senang jika engkau mengiakan, wahai Muhammad. Lagi pula engkau sudah cukup dewasa untuk menikah. Hmm, sebentar lagi, aku akan ditinggalkan keponakan tersayangku. Jangan berkata begitu, wahai paman. Aku akan sering mengunjungimu dan para sepupu. Pasti rindu berpisah dengan kalian. Aku justru merasa bahagia, nak. Setelah Nafisah mendapatkan jawaban dari Muhammad, ia segera memberitahukannya kepada Khadijah. Muhammad menerima lamaranmu, wahai Khadijah. Benarkah itu, wahai Nafisah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu merahmatimu. Amin. Semoga berbahagia, sahabatku. Hari bahagia yang dinantikan oleh kedua mempelai, akhirnya tiba. Dekorasi halaman rumah Khadijah dihias dengan sangat indah, dengan cahaya lilin dan aneka bunga. Kamar pengantin dihias dengan kain sutra yang digantung rapi. Sedangkan lantainya diselimuti oleh permadani berwarna putih, yang melambangkan kesucian pernikahan. Para pelayan Khadijah mengenakan seragam khusus, untuk menyambut para tamu undangan yang hadir. Tampak para pimpinan Quraysh dan seluruh pembesar Mekah hadir. Sungguh pernikahan yang agung dan suci. Pengantin laki-laki datang bersama rombongan dari kabilah Bani Hashim, yang dipimpin oleh Abu Talib, Hamzah, dan perwakilan dari Bani Muzor. Muhammad adalah sosok laki-laki yang sempurna. Paras wajahnya manis dan indah. Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek. Rambutnya hitam sekali dan bergelombang. Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang melengkung. Sepasang matanya lebar dan hitam. Hidungnya mancung, dadanya lebar dan bahunya bidang. Warna kulitnya terang dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal. Jika berjalan, badannya agak condong ke depan. Melangkah cepat-cepat dan pasti. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan. Sedangkan pengantin wanita tampak anggun dan cantik dengan balutan gaun pengantin yang elegan. Seolah-olah hanya Khadijah yang pantas mengenakannya. Pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung dengan sakral. Dalam pernikahan itu, Abu Talib selaku wakil dari pihak pengantin laki-laki menyampaikan sambutannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim, Ismail, Maid, dan Mudar. Sesungguhnya anak saudaraku, Muhammad bin Abdullah adalah seorang laki-laki yang tiada bandingannya dalam kehormatan, keutamaan, kecerdikan, dan kecerdasan. Meski ia tidak banyak harta, sesungguhnya harta adalah kenikmatan yang akan sirna dan sesuatu yang berubah. Muhammad yang telah kamu ketahui keluarganya telah meminah Khadijah binti Khwailib dan memberikan mas kawin, baik yang ditundang maupun yang ada sekarang. Demi Allah, hal ini merupakan berita yang besar dan kehormatan yang tinggi. Kemudian, sambutan diteruskan oleh Warokoh bin Naufal, selaku wakil dari pihak pengantin wanita. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagaimana telah disebutkan. Memberi kami keutamaan sebagaimana telah dikatakan. Kami pemuka serta penguasa bangsa Arab dan begitu pula kalian. Tidak ada khabilah yang mengingkari keutamaan kalian. Kami ingin menjalin tali ikatan dengan kalian. Saksikanlah wahai orang-orang Kroish bahwa saya telah menikahkan Khadijah binti Khwailib dengan Muhammad bin Abdullah. Mahar yang dikeluarkan dari pihak mempelai laki-laki untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita adalah sebanyak 12 ekor unta muda. Penduduk Mekah tidak memandang pernikahan Muhammad seorang lelaki miskin dengan Khadijah. Wanita berkedudukan tinggi penuh harta, berdasarkan status sosial mereka. Melainkan mereka beranggapan bahwa keduanya adalah pasangan ideal yang mengharumkan nama suku Kroish. Bahkan mereka sangat menantikan lahirnya keturunan yang baik dari rahim Khadijah. Khadijah diharapkan menjadi seorang istri yang selalu mendukung suaminya dengan penuh kasih sayang dan harta yang dimiliki. Sebaliknya, Muhammad sebagai seorang suami akan membimbing istrinya dengan bijak menuju keluarga yang sakinah dan mawadah. Hal itulah yang diharapkan dari keluarga besar dari kedua belah pihak. Demikianlah kisah pernikahan Muhammad dan Khadijah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan khawatir perihal jodoh karena Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan dan menjamin keberadaannya sesuai cerminan diri kita. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah terus memantaskan diri menjadi hamba yang bertakwa. Wa'allahu'alam biso'ab Kisah Nabi Muhammad SAW Wafatia Khadijah binti Khuailid Pada tahun yang sama Nabi Muhammad SAW kehilangan lagi satu orang penting dalam hidupnya ialah sang istri tercinta Khadijah binti Khuailid. Air mata Rasulullah tidak dapat terbendung manakala Khadijah menutup kedua mata untuk selama-lamanya. Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun. Sejak wahyu pertama turun sampai Nabi Muhammad menampakkan dakwahnya di hadapan kaum Kurois, Khadijah selalu berada di sisi beliau. Menjadi istri solehah sekaligus pendukung nomor satu Nabi di kalah suka maupun duka. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah merupakan saudagar kaya raya di Mekah. Dua per tiga kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Namun semua hartanya lama-kelamaan habis digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada suatu hari, Nabi Muhammad baru pulang dari berdakwah. Khadijah yang sedang menyusui Fatimah ingin menyambut kepulangan suaminya. Tidak perlu, wahai istriku. Duduklah saja dan terus susui Fatimah. Kondisi keluarga Nabi Muhammad dan Khadijah sudah tidak lagi sama seperti dulu. Sekarang hidup mereka serba pas-pasan. Kadangkala tidak ada makanan terhidang di meja. Setelah Fatimah kenyang menyusu, Rasulullah mengambilnya dari dekapan Khadijah dan meletakkannya di tempat tidur. Izinkan aku berbaring di pangkuanmu, wahai istriku. Nabi Muhammad merasa tenang ketika dekat dengan Khadijah. Rasa lelah dan letih setelah menghadapi tekanan dan celahan kaum Kurois seketika hilang. Bagi beliau, Khadijah adalah pelindung, penyelama dan penyeimbang hari-harinya. Khadijah membelewajah suaminya dengan lembut, tanpa terasa air matanya menetes dan membangunkan Nabi yang tertidur pulas. Mengapa engkau menangis, wahai Khadijah? Apa yang engkau menyesal menjadi istriku? Khadijah hanya diam dan mulai terisak-isak. Nabi mengulangi pertanyaannya dengan suara yang lebih pelan dan lembut. Dahulu engkau adalah saudagar wanita yang kaya raya, keturunan bangsawan yang terpandang. Namun sekarang orang-orang banyak yang menghinamu, bahkan menjauhimu. Seluruh kekayaanmu pun telah habis. Penyesalkah engkau bersuamikan aku? Wahai Nabi Allah, sungguh bukan semua hal itu yang aku tangisi. Khadijah mengambil nafas panjang, baru kemudian melanjutkan perkataannya. Memang benar, dahulu aku punya kemuliaan, namun kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Khadijah mengutarakan wasiatnya kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, seandainya aku meninggal lebih dulu, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Jika engkau hendak menyeberangi lautan ataupun sungai, namun tidak ada rakit atau jembatan, maka galilah lubang kuburku. Ambillah tulang melulangku untuk engkau jadikan jembatan, supaya engkau dapat melanjutkan dakwahmu. Nabi Muhammad tidak dapat berkata-kata. Beliau sangat tersentuh dengan niat baik istrinya. Selama hidup bersama dengan Khadijah, Nabi menjadi suami yang paling beruntung. Khadijah tidak pernah mengeluh, bahkan ketika mereka harus hidup menderita akibat pemboikotan kaum Kurois. Peristiwa pemboikotan telah menguras pikiran dan tenaga Khadijah di usianya yang tidak lagi muda. Selama kurang lebih tiga tahun lamanya, Khadijah dan umat Islam merasakan sulitnya hidup di pengungsian. Itulah masa-masa terberat yang dilaluinya bersama Rasulullah. Dampak dari peristiwa tersebut cukup besar. Abu Talib jatuh sakit dan meninggal dunia enam bulan setelah pemboikotan berakhir. Disusul kemudian, Khadijah mulai sakit-sakitan. Sebelum meninggal, Khadijah telah meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan Fatimah secara bergantian mendampingi Khadijah di masa-masa terakhirnya. Ketika merasa waktunya sudah tak lama lagi, Khadijah memanggil Fatimah. Wahai Fatimah anakku, sebentar lagi bunda akan pergi. Aku mohon jangan berkata seperti itu. Apa yang bunda butuhkan akan aku siapkan. Tolong mintakan kepada ayahmu. Bunda malu dan takut memintanya sendiri. Bunda ingin surban milik ayahmu yang biasa digunakan untuk menerima wahyu sebagai kain kafanku kelak. Nabi Muhammad mendengar percakapan mereka langsung mendekat. Wahai istriku, sesungguhnya Allah SWT menitikkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Tak lama kemudian, Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Nabi mendekat tubuh istrinya dengan perasaan sedih yang teramat sangat. Semua orang yang menyaksikan kepergian Khadijah merasakan hal yang sama dengan Nabi. Istriku, secepat inikah kita berpisah di dunia? 25 tahun lamanya telah kita lalui bersama dalam suka maupun duka. Terima kasih banyak atas waktu yang engkau berikan untukku dan keluarga kita. Tepatnya pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 Kenabian, Khadijah binti Khuailid berpulang ke Rahmatullah. Orang-orang Kurois juga merasa sedih ketika mendengar berita meninggalnya Khadijah. Mereka berbondong-bondong datang untuk melayat jenazah Khadijah. Selama ini, Khadijah dikenal sebagai wanita yang lembu, cerdas, suka membantu dan tidak pernah menyakiti orang lain. Mari kita doakan bunda, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah kak. Tahun ini sungguh berat bagi Nabi, karena di tahun yang sama beliau kehilangan dua orang penting dalam hidupnya. Sepeninggal keduanya, Nabi merasa kesempatannya untuk berdakwah semakin kecil. Apalagi jika teringat akan wasiat Khadijah, beliau merasa semakin sedih. Sebagai mana yang disebutkan dalam hadis Riwayat Ahmad nomor 24.684 Orang musyrikin semakin berani dan terang-terangan menyakiti Rasulullah setelah kepergian Abu Talib. Setelah kala Nabi melewati sebuah jalan, mereka menghadang dan menaburkan debu ke arah kepala beliau. Sesampainya Nabi di rumah, salah seorang putrinya terkejut melihat kondisi beliau. Astagfirullah, siapa yang melakukan ini padamu, wahai ayah? Jangan menangis anakku, sesungguhnya Allah lah yang akan menolong ayah. Ujian dan cobaan yang datang secara bertubi-tubi membuat Nabi hampir putus asa dalam berdakwah. Tahun terberat ini dikenal dengan sebutan Amul Huzin, yang artinya tahun kesedihan. Tidak pernah aku dapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari kaum Qurais hingga wafatnya Abu Talib. Demikianlah akhir kisah wafatnya Khadijah binti Khuailid. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, Pertama, perjuangan Khadijah untuk agama Islam patut dijadikan teladan oleh para istri dan wanita muslim. Dan kedua, carilah harta di dunia untuk mengharapkan rizu dari Allah, bukan untuk kesenangan semata. Karena saat kematian datang, semua itu akan kita tinggalkan. Wawlahu'alam, bisawab. Terima kasih telah menonton!